Mari kita saksikan perayaan 20 tahun TV Maroko! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita buah stempel dengan jeruk! Selamat menyaksikan! Kau tahu? Kita bisa tahu berapa jeruk yang ada di dalam tanpa mengupasnya, Maroko! Apa? Ada-ada saja! Jangan-jangan kau punya kekuatan sihir! Bukan itu! Bukan kekuatan sihir! Aku juga bisa! Aku lahir di Shizuoka, Shimizu! Di sana ada era penghasil buah jeruk! Aku juga dilahirkan di Shimizu! Tapi aku tidak tahu! Kau bisa tahu dengan menyingkirkan ujungnya! Ujungnya? Di sini dihilangkan! Ketika dihilangkan, kau akan melihat berapa garisnya! Lalu dihitung! Itu isi dari jeruknya! Benar kan? Ya! Mungkin ini isinya 10! Aku itu! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, benar! Sepuluh! Lihat kau coba sendiri, Maroko! Akan aku coba ya! Bagian mana? Ada dua belas garis! Berarti? Benar! Isinya dua belas! Iya, benar kan? Aku tinggal di Shizuoka sembilan tahun, tapi aku makan jeruk tanpa tahu pengetahuan dasar ini! Maaf ya jeruk! Jangan minta maaf kepada jeruk! Lagi pula tidak masalah kalau kau tidak tahu! Baiklah! Tahu berapa isi jeruk? Tidak ada gunanya! Baunya jadi wangi! Mengupas jeruk membuat tangan jadi wangi ya! Iya, kita juga bisa membuat stempel dengan kulit jeruk! Stempel? Wah! Benar sekali! Kau buat ini dengan jeruk? Iya, bahannya adalah styrofoam! Styrofoam? Hmm, peras kulit jeruknya, lalu letakkan di atas styrofoamnya! Itu saja! Kalau kau perhatikan kulit jeruk, permukaannya itu lembek, benar kan? Katanya mengandung minyak jeruk! Dan itu bisa melelehkan styrofoamnya! Oh ya? Berarti aku bisa buat stempel dengan pola apa saja, ya kan? Benar sekali! Harus aku coba! Oh, bolehkah aku minta kulit jeruknya, Tamae? Apa? Jika kulit jeruknya banyak, aku bisa buat stempel yang banyak! Baiklah! Ambil saja ini! Ambil saja punya aku! Terima kasih! Atas nama bocasi Mizu, aku akan berusaha! Ah, kulit jeruk sudah ada! Aku harus cari styrofoam! Ibu, apa ibu punya styrofoam? Styrofoam? Tidak punya! Jangan hanya dijawab tidak ada saja, ibu! Coba tolong dicarikan! Aduh, ibu ini malas, payah! Karena ibu tahu memang tidak ada! Cari di tempat lain, misalnya di atas atau di bawah rak! Kalau ibu bilang tidak ada, berarti tidak ada! Kenapa ibu bisa yakin? Karena kemarin ibu keluarkan dengan karton untuk diambil tukang sampah! Apa? Tidak! Di mana ya? Aku sering melihatnya! Kenapa tidak bisa ketemu jika diperlukan? Ah, ya begitulah kehidupan! Styrofoam? Tidak mungkin kakek tahu di mana tempatnya, namanya saja tidak tahu! Ah, jangan begitu, Maruko! Mungkin kakek tahu jika dijelaskan! Hmm, warnanya putih dan ringan! Oh, mirip tahu ya! Bisa berbentuk kotak ataupun datar, anti air, tapi bisa dipatahkan dengan mudah! Hei, aku tidak mengerti, tapi aku tidak bisa menolak di depan Maruko! Aku harus berusaha mencarinya! Ini? Bukan! Itu juga bukan! Kenapa kakek memaksa? Mungkin di kotak ini? Coba aku lihat! Kakek, bukankah kotak ini serofoam? Benarkah? Oh, iya, iya, iya! Ini kotak entah untuk apa! Bukan itu namanya! Tapi terlalu besar! Aku hanya butuh seukuran kartu pos! Jika terlalu besar, bisa dipotong! Kata orang, lebih baik besar daripada kecil! Iya! Kalau sebesar ini? Itu terlalu kecil! Kita potong lagi di sebelah sini! Oh, gawat! Potongannya berjatuhan! Gawat! Jika menempel tidak bisa dibersihkan! Iya, kakek juga merepotkan, ya! Wow! 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 Tetap menempel walau sudah dibersihkan! Wow! Mirip salju, ya! Benar juga! Selotip! 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 Berhenti! Dilarang masuk! Apa? Astaga! Banyak remar-rema putih di depan dan belakang kalian! Itu sebabnya aku butuh selotip! Ya ampun! Hei, jangan mendekat! Tenanglah, kak! Remah-rema ini menempel dan tidak bisa dibersihkan! Itu tidak benar! Lihat! Kalian membuat berantakan lagi, ya! Kenapa jadi begini? Gara-gara kotak putih itu! Aku kelelahan sebelum mencobanya, tapi aku harus semangat! Kulitnya semakin lembek! Ayo, semangat! Aku harus berusaha, akan aku coba! Hei, Maruko! Kau makan jeruk banyak sendiri, ya? Hah? Bukan begitu! Apa ini? Membuat stempel dengan jeruk? Iya! Lihat saja! Akan kutujukan nanti! Saatnya mengagumi hanya dengan begini! Luar biasa! Stereoformnya... Tidak meleleh! Kalau aneh, apa mungkin harus diberi lebih banyak? Remah-remahnya jadi banyak, jadi kotor! Mungkin karena layu, harus aku coba dengan kulit jeruk yang masih baru! Ibu, aku minta jeruknya! Jangan! Sebentar lagi kita makan malam! Aku mau kulitnya, bukan jeruknya! Kulitnya? Kulitnya! Merepotkan jika hanya mengambil kulitnya! Jika sudah dikupas, jeruknya jadi kering! Oh, pelit! Ibu punya kulitnya! Hah? Wah, kenapa tidak bilang dari tadi? Ini? Hah? Akan digunakan untuk mandi, jadi jangan dipakai semua! Sudah kering! Jika kau mau membuat stempel, bisa dibuat dengan penghapus! Penghapus? Lebih mudah daripada pakai jeruk dan lunak, jadi mudah diukir! Sia-sia mengukir sesuatu yang masih bisa digunakan! Aku mau membuatnya dengan kulit yang akan dibuang! Memang benar, tapi kakak perhatikan, usahamu tidak akan berhasil! Terlalu berbahaya jika Maruko menggunakan pisau, lebih aman menggunakan sari jeruk, itu cocok untukmu! Ayah sering melakukannya ketika masih kecil, tinta rahasia dengan sari jeruk! Aku membuat stempel tidak pakai sari jeruk, tapi minyak dari kulitnya, itu melalekan serofon! Pak, ya! Sari jeruk dan minyak jeruk itu sama! Tidak! Bicara soal itu, ibu dengar jika memakai minyak jeruk untuk bersih-bersih, bisa menghilangkan noda! Benarkah? Mungkin karena bisa menghilangkan noda! Cukup untuk melalekan serofon, pasti bisa menghilangkan noda dengan mudah! Maruko banyak pengetahuan ya! Jeruk itu hebat! Enak, kulitnya juga berguna! Apakah ibu berpikir memakai kulit jeruk untuk bersih-bersih? Wah, semoga saja tidak! Ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan, ibu! Hei, kau berisik sekali! Kau sudah merasa hangat? Di mana kulit jeruknya? Ibu simpan! Ada di sana! Ah? Syukurlah! Maruko, bagianmu di sana ya! Apa? Di mana? Di atas meja kotatsu! Ah? Jika kakek menggosok jeruk, kakek bisa singkirkan serat putihnya dengan mudah! Ah? Kakek, jangan digosok jeruknya! Akan aku coba! Ini hujan sesungguhnya! Setelah aku kupas, kulitnya masih segar! Aku akan membuat tembak seperti apa ya? Bisa! Bagaimana kalau ini? Mata... Dan mulut! Kuleskan sedikit minyak dari kulit jeruk! Kulit jeruk yang segar ternyata bisa! Akan terus ku coba! Bagus! Aduh, keluar garis! Ah, tapi sudahlah! Matanya menurun! Selesai! Di mana benda merah itu? Yang digunakan untuk stempel? Jika kau mencari tinta stempel merah, ada di sini! Ini? Ini dia! Perhatikan! Ya ampun, kenapa kau buat hidung babi, Maruko? Ini bukan hidung babi, ini wajah tersenyum! Apa? Sepertinya bukan wajah tersenyum! Tanganku agak metar, karena itu mulutnya jadi hilang! Keesokan harinya... Hei, tamai! Maruko, lihat! Ini stempel jeruk! Tertiup angin ke angkasa, kertas stempel Maruko hilang. Jika tertiup angin lebih jauh, akan sampai di laut. Entah apa yang dipikirkan orang yang menemukannya. Wah, hidung! Selamat jalan, Sasayama. Selamat menyaksikan. Benarkah ayah dipindah? Hmm, keputusannya mendadak. Apa? Ayahnya Sasayama dipindah? Kalau begitu, sekeluarga pindah. Iya. Apa? Pindah! Tidak mungkin. Sasayama pindah. Tolong, jangan dibicarakan lagi. Aku jadi tambah sedih. Sasayama! 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 Aduh, Fujiki! Jangan banggong di depan pintu! Maaf! Aduh, sakit! Sasayama! Yang benar saja! Aneh, kan? Jangan dibicarakan lagi. Aku jadi tambah sedih. Sasayama, sepertinya dia bergembira. Ada apa, Maruko? Tamae, aku dengar Sasayama akan pindah. Apa? Benarkah? Iya. Aku mendengarnya tadi pagi. Oh, begitu ya. Sasayama, dia akan pindah. Tidak ada kesempatan lagi bagiku untuk memberikan sup buah pada Sasayama. 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 Sup buah. Hore, hore. Aku gembira. Hei, Yamada. Jangan lompat-lompat. Debunya berterbangan. Yamada. Hei, Fujiki. Kau ini bagaimana? Apa? Gara-gara Maeda. Fujiki, kau cari alasan. Apa? Kau harus minta maaf pada Sasayama, ya kan? Benar. Kau harus meminta maaf padanya. Sasayama. Kau baik-baik saja. Harus sudah dibersihkan dengan air. Kau memang penakut yang selalu cari alasan. Tidak. Sasayama. Hei, Sasayama. Sakura. Kau sedang apa? Lihat itu. Lucu kan? Benar-benar lucu. Hah? Apa? Imut ya? Iya kan? Iya, benar. Imut sekali. Benar. Aku heran. Sasayama suka hal seperti itu. Sulit menilai orang dari penampilannya. Sasayama tentang Pi. Hah? Aku disuruh membeli sesuatu. Aku harus pergi. Sampai bertemu besok, ya. Dah. Sampai jumpa lagi, Sakura. Sasayama. Dia tidak mau membicarakan kepindahannya. Sakura. Wow. Apa, Fujiki? Jangan membuatku kaget. Apa yang baru kau bicarakan dengan Sasayama tadi? Hah? Apa? Kau melihatnya, Fujiki? Iya. Kata Sasayama, boneka itu imut sekali. Hah? Begitu ya? Benarkah? Tapi bagaimana lagi jika ayahnya dipindah pekerjaannya? Tapi Sasayama tidak mau membicarakan kepindahannya. Katanya itu akan membuatnya sadi. Itu sudah biasa. Jika teman-teman kakak mengucapkan selamat berpisah, maka kakak bisa menangis. Mungkin Sasayama tidak mau diganggu. Begitu ya? Kalau begitu lebih baik aku diam saja. Benar. Mungkin dia sedih karena harus pisah dari teman-temannya. Kasihan, ya. Maruko, kakek juga. Kakek tidak bisa berpisah dari Maruko. Kakek tidak sanggup. Jangan bercanda, kakek. Maruko selamanya kamu bersama dengan kakek. Maruko! Kakek! Keesokan Harinya Sasayama hari ini tidak masuk. Iya. Mungkin Sasayama sakit karena sedih akan berpisah dari kita. Iya. Kita juga akan merindukannya. Iya kak? Iya. Sasayama. Ayo cepat. Ayo cepat. Iya, ayo. Tunggu dulu. Sasayama tidak masuk lagi. Sudah tiga hari. Aku mencemaskannya. Iya. Hanawa. Aku merasa sangat tidak tahan kalau aku terpisah dari Hanawa. Sebentar saja. Begitu ya? Mungkin saja kita tidak akan saling bertemu lagi kalau kita sampai berpisah. Kalau itu terjadi, aku bisa tiada. Aku bisa tiada. Tidak, tidak. Kau, kau berlebihan. Kita tidak akan bertemu lagi jika kita berpisah. Hanawa. Tuh. Aku tidak bisa bertemu Sasayama lagi selamanya. Dia akan selalu menganggapku penakut. Aku tidak bisa. Maruko, bagaimana kalau kita memberikan kenang-kenangan pada Sasayama? Apa? Kenang-kenangan dari kita? Iya. Supaya Sasayama selalu ingat pada kita setelah dia pindah dari sini. Iya. Itu ide bagus. Kita akan memberikan apa ya? Akan aku pikirkan. Ah. Apa? Dia sangat suka boneka ini? Iya. Katanya boneka itu imut. Benarkah? Yang ini? Iya kan. Sulit untuk menilai seseorang. Jika aku harus memilih, aku pilih yang itu. Iya. Aku juga. Bibi, aku mau beli ini. Hari yang aneh, baru saja aku akan menyingkirkan boneka itu. Karena sudah lama dipajang. Dan kau adalah orang kedua yang membeli boneka itu. Benarkah? Aku heran ada orang lain yang membelinya. Ini hadiah untuk teman kami. Oh ya? Kalau begitu, akan ku beri pita. Ini, ini untuk Sasayama. Apa? Kenapa? Karena Sasayama akan pindah, ya kan? Apa? Jadi, aku... Pujiki. Apa Sasayama menyukainya? Dia pasti akan suka. Selamat siap. Sakura, Honami. Loh, Fujiki. Kenapa kau di sini? Aku, aku pikir Sasayama akan pindah. Apa? Kenapa kau juga tahu? Itu salah. Fujiki, yang salah paham. Apa? Salah paham? Yang akan pindah karena ayahnya dipindah tugaskan adalah tetanggaku. Tapi Sasayama, kau bilang kau sangat sedih. Itu karena di dalam keluarga itu ada anak perempuan yang jadi temanku. Aku sangat sedih berpisah darinya karena aku bermain dengannya sejak aku kecil. Apa? Fujiki, aku tidak akan pindah sekolah. Jadi, aku tidak bisa menerima ini. Oh, bungkusnya sama. Jangan-jangan yang membeli boneka itu Fujiki. Oh ya, Sakura dan Honomi. Kalian berdua ada perlu apa? Ah, tidak. Sasayama sudah tiga hari tidak masuk sekolah. Aku cemas memikirkanmu. Jadi aku kemarin untuk menjengukmu. Menjengukku? Terima kasih ya sudah mencemaskan aku. Aku baik-baik saja. Aku akan ke sekolah besok. Sungguh? Syukurlah aku lega. Ya kan, Tamae? Iya, aku juga merasa lega. Baiklah, Sasayama. Sampai bertemu besok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sasayama, ini terima saja. Ini hadiah dariku. Apa? Fujiki? Iya, Sasayama tidak jadi pindah. Aku bisa bertemu dia lagi di sekolah. Tamae, maaf ya. Aku juga salah paham sama seperti Fujiki. Sudahlah, Maruko. Aku gembira karena Sasayama tidak jadi pindah sekolah. Iya, aku juga. Aku lega karena aku salah paham. Aku yakin, pasti Sasayama suka pada boneka itu. Indah sekali. Mungkin dia akan berterima kasih di sekolah besok. Fujiki, terima kasih banyak ya. Aku senang menerimanya. Eh, bagaimana ini? Eh, ini, ini. Ini harus diapakan. Bagaimana ya? Tamae, kau mau? Apa? Aku? Sudah kuduga, kau juga tidak mau. Maruko dan Tamae kesulitan menyimpan boneka yang tidak tahu harus diapakan. Kakek dan Ayah bersaing siapa yang paling menarik. Aku bertemu kucing lucu. Aku juga mengarang puisi yang romantis dan indah. Jibi Maruko episode selanjutnya, Maruko mengarang puisi. Orang seperti apakah yang menarik? Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!